Intro Hai semua Buat teman-teman yang ingin mengganti nama restoran GoBoot Jangan gampang banget Hanya dalam waktu 1 detik Nama sudah berhasil diubah Kita buka aplikasi GoBees Dan kemudian disini Teman-teman klik menu lainnya Di pojok kanan bawah di sebelah sini Tapi cara ini Hanya bisa buat teman-teman Yang memiliki single outlet Dan role akunnya pemilik Klik outlet saya di sebelah sini Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Untuk mengganti nama restoran Kita klik pada menu alamat di sebelah sini Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kita klik ubah di pojok kanan atas di sebelah sini Tombol ubah ini Hanya muncul pada restoran-restoran terpilih Dan khusus single outlet Atau pemilik hanya mempunyai satu restoran saja Buat teman-teman yang tombol ubahnya belum muncul Teman-teman gak usah khawatir Karena kalian bisa mengajukan perubahan nama secara manual Dan untuk tutorialnya Nanti akan saya bagikan pada video selanjutnya ya Klik ubah di sebelah sini Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Klik saja OK mengerti di bawah sini Untuk memanjutkan perubahan nama restoran Kemudian di sini Untuk merubah nama restoran Teman-teman scroll ke bawah Di bawah sini ada menu untuk nama usaha Langsung saja kita klik ubah pada nama usaha di sebelah sini Dan kemudian setelah kita klik ubah Maka kita bisa langsung merubah nama restoran kita Tampilannya seperti ini Nah di sini teman-teman langsung saja hapus nama usaha lamanya Misalkan nih mie aceh dan sambal telolet Dan saya ingin merubah nama usaha Misalkan nih menjadi bakso telolet Untuk detail lokasi Jika teman-teman masih di tempat yang sama Maka ini tidak usah dirubah Kita klik simpan perubahan di bawah sini Untuk menyimpan nama restoran baru kita Kemudian akan muncul seperti ini Langsung saja kita klik simpan lagi di bawah sini Jika teman-teman sudah yakin ingin merubah nama usaha kita Perubahan ini bisa kita lakukan 2 kali dalam 1 bulan Nah di sini akan muncul lagi konfirmasi Klik konfirmasi di bawah sini Jika kalian sudah yakin ingin mengganti nama usaha Di sini akan muncul centangnya nih pada bagian yang kita ubah Misalkan pada nama usaha Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kita klik ok yang mengerti Nah 1 detik kemudian Pengajuan kita sudah berhasil diproses Dan muncul centang seperti ini Teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi lewat email Yang akan dikirimkan ke dalam email kalian yang terdaftar Kita buka emailnya Nah di sini akan muncul pemberitahuan jika kita sudah merubah nama restoran Dari nama otet lama misalkan mie aceh dan sambal telolet Kita ganti menjadi bakso telolet Nama otet ini akan otomatis berubah pada aplikasi GoBiz kita Tanya tampilan di sini dan juga akan otomatis berubah pada nama resto di aplikasi GoPood Customer Gimana teman-teman gampang banget kan caranya Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum